Intro GALALMUSANNIFU RAHIMAHALLAH WANAFAĂNABIH WALAMIKUM FIDDARAN AMIN MIN HIFDHIHILLAH TAĀALA MINALMAKSIAH IN GILA FAHL YAKUNU AL WALIU MAKSUMAN QILA AMMA WUJUBAN KAMA YUKALU FIL ANBIA FALAH WA AMMA AN YAKUNA MAHFUZAN HATTA LA YUSIR ALA THUNUD IN HASALA AFAD AU ZALAT FALA YAMTANI UDHADIKA FI WASUHIM WALAGAT SU'ILAL JUNEAT HAL YIZNIL ARIF YA ABAL GASIM FATRAKAMALIYAN THUMMA RAFAĞ RAKSAHU WAKALA WAKANA AMRULLAHI KADARUM MAKDURA PENJAGAAN YA ALLAH DARI KEMAKSIATAN PENJAGAAN PENJAGAAN INI PENJAGAAN INI ADAKALANYA WAJIB ADAKALANYA BUKAN WAJIB KALU WAJIB ITU BISA DIARTIKAN MAKSUM MAKSUM BERAKTI SANGAT DIJAGA SEHINGGA TIDAK TIDAK MEMUNGKINKAN KEMAKSIATAN MAKSUM NABY ADAM ADALAH NABY LAH SEMESTINYA NABY ITU ADALAH MAKSUM WAJIB DIJAGA DARI KEMAKSIATAN ARTNYA APA KEMAKSIATAN SUDA TERBROKIR TIDAK BISA MASUK KEMERKA TAPI KENAPA NABY ADAM MELAKUKAN KEMAKSIATAN MELANGGAR APA YEN DIPERANTAKAN OLEH OLEH KETIKAN BERADA DI DALAM SURGA SEBAGAI MANA ALLAH BERFIRMAN WALA TAKRABA HADHIH SHAJARATA YANG LAINNYA WADHIH DIIZINKAN SAMA ALLAH PANGANAN KAPI SEMUA YANG ADA MAKAN TAPI ALLAH PERINGATKAN WALA TAKRABA HADHIH SHAJARATA TAPI JANGAN SAMPE KALIAN BERDUA INI MENDEKATI POHON INI JANGAN SEMUA DIIZINKAN SAMA ALLAH APAPUN YANG ADA SUDAH UNTUK DINIKMATI BAIK DIMAKAN DIMINUM DIPAKAI DIGUNAKAN TAPI POHON INI JANGAN DIDEKATI TAPI CERITA YANG DIBUAT ALLAH MENGINGINKAN NABI ADAM MEMAKANNYA UNTUK APA APAKA BERAKTI NABI ADAM BUKAN NABI KANA TIDAK MAKSUM TIDAK NABI NABI ADAM ITU NABI TAPI ALLAH MENGINGINKANNYA AGAR MENJEDI PELAJARAN BUAT ORANG-ORANG SETELAHNYA APA NABI ORANG YANG HEBAT ORANG YANG LUAR BIASA DAPAT TERTIPU DENGAN IBLIS ATAH SETAN APALAGI KITA MENGINGINKANYA JANGAN SO JANGAN JANGAN GAMBARAN ORANG YANG SEPERTI INI AJA BISA DITIPU APALAGI JANGAN JANGAN MERASA AMAN ATAS KEIMANAN KECULALI AKAN DICABUT KEIMANAN ITU DARINYA KENAPA KOK SEPERTI ITU IYA TIPU DAYA IBLIS ITU HEBAT JANGAN PERNAH KITA MERASA MENANG KANA TIPU DAYANYA ITU TERUS BERGANTI TERUS DIPERBAHARUI YA DIUPGRED YA APA CARANYA YANG DIAJAK ITU TERPLESET DAN MEREKA TIDAK PERNAH BERHENTI SAMPE DETIK AKHIR KEHIDUMAN KITA MEREKA MASI ADA DENGAN KITA BAGAIMANA MEMBUAT KITA TIDAK BERIMAN KEPADA ALLAH SUBHANAHU WATA LA LAH ITU DIINGATKAN KITA KEMUDIAN JANGAN TERTIPU DENGAN TEMPAT YANG MULIA NABI ADAM BERADA DI TEMPAT YANG ISTIMEWA YATU SURGA KITA JUGA GITU TERKADANG ORANG TERTIPU DENGAN JABATANNYA DIA BERADA DI SETU LEMBAGA MENJADI PEMIMPIN DIA DIA TERTIPU LUPA Bahwa DIA LEBIH DIPANTAU LEBIH DIPERHATIKAN DARI YANG YANG Lain MENJADY TANYA RT Atau RW DENGAN LURAH MANA YANG LEBIH DIPERHATIKAN ORANG-ORANG LURAH LURAH DENGAN CAMAT MANA YANG LEBIH DIPERHATIKAN CAMAT CAMAT DENGAN BUPATI MANA YANG LEBIH DIPERHATIKAN BUPATI BUPATI DENGAN GUBERNUR MANA YANG DIPERHATIKAN GUBERNUR GUBERNUR DENGAN MENTRI MENTRI DENGAN PRESIDEN YANG LEBIH DIPERHATIKAN ADALAH SEINGGA PERBUATAN PERKATAAN PERILAKU DAN YANG LAIN SEBAGAINYA YATU HARUS BENER-BENER WASPADA KENAPA SOROTAN SOROTAN LAH KALO ORANG TERTIPU GAK MENYADARI DIA KALO DISOROT DIPERHATIKAN KALO DI MELAKUKAN SEPTU INI KENA DIA KENA Karena itu PERBUATANNYA Itu PASTI APA TERKADANG MENJADI BAHAN LELUCON BAGI ORANG-ORANG PERKATAAN YANG LALU DENGAN PERKATAAN YANG SEKARANG TABRAAN GAK SAMA YANG LALU NGOMONG NINGKAT YANG SEKARANG YANG KEADAANYA TURUN ALASANYA KALO DULU SEPERTI INI SEPERTI INI ALASANYA SEKARANG GAK BISA KARAINI 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 LULU TABRAAN DAN ITU DIKETAHUI ORANG SEMUANYA KALO LURAH NGOMONG KALO RT NGOMONG MISALNYA MUNKIN GAK SEMUA TAHU TAPI KALO LURAH NGOMONG MUNKIN SEMUA TAHU KAPAN LURAH NGOMONGANYA BEDA DENGAN YANG SEKARANG PASTI DIKOMPLEN SEMPEN SEMING SEMINGGU DISIK SEMING SAKULAN DISIK SEMING SETAHUN DISIK NGOMONGYA SEMING KOK SEMING NGOMONGYA NGENI KOK BERUBAH PASTI TAPI KALO KITA NGOMONG MISALNYA SEMINGGUL LAGI SATU BULAN LAGI SATU TAHUN LAGI ORANG LUPAS UDAH KENAPA GAK BENER-BENER DIPERHATIKAN LAH KANA ITU JANGAN TERTIPU DENGAN TEMPAT NABY ADAM BERADA DI TEMPAT YANG PALING NIKMAT NGOMONGYA SKALIPUN BERADA DI TEMPAT YANG NIKMAT ORANG BISA CELAKA ORANG BISA TERHINA KEMUDIAN MENGAJARKAN KEPADA KITA BAGAIMANA CARANYA ORANG YANG BERSALAH UNTUK BERTABAT DAN KETIKA BERTABAT TIDAK PERNAK KENAL LAH TERUS BERUSAHA TERUS BERUSA NABY ADAM KETIKA DIKELUARKAN DARI SURGA BERTABAT KEPADA ALLAH MEMINTA AMPUN KEPADA ALLAH ATAS KESALAHANNYA APAKA SATU HARI DUA HARI ENGGA TERUS MENERUS DAN TANGISAN ITU TERUS JADID TANGISAN TERUS KELUAR KEINGINAN PERMOHONAN DARI NABY ADAM KEPADA ALLAH UNTUK DITRIMA TAUBATNYA ISTIWHANNYA ITU TERUS ITU MENGINGATKAN KITA BUKAN HANYA MELAKUKAN KESATU KESALAHAN TAPI BANYAK KESALAHAN NABY ADAM KESALAHAN TAUBATNYA MATI-MATIAN TANGISAN AIR MATA NGAK PERNAH BERHENTI NGAK PERNAH KEMUDIAN NABY ADAM DITURUNKAN KE DUNIA KEMUDIAN DUDUK KETAWA-KETAWA NGAK PERNAH TERUS MENANGIS SAMPE DITRIMA TAUBATNYA BARU NABY ADAM BISA TERSENYUM BERSYKUR KEPADA SEBELUMNYA NGAK BISA KALU KITA KAN NGAK MELAKUKAN DOSA INI DOSA ITU NGAK PERNAH TAUBAT NGAK PERNAH ISTEHUFAR YANG SERIUS YANG BENER-BENER KETAWA TERUS SENENG TERUS NANGISNYA NGAK PERNAH WALAUPUN SETETES NGAK PERNAH KELUAR AIR MATA KENAK TAKUT KEPADA ALLAH SUBAHANAHU WALAUPUN SETETES NGAK PERNAH TERUS TERUS PERUSAHA SAMPE DITERIMA TAUBATNYA OLEH ALLAH SUBAHANAHU WALAUPUN SETES KENAK PERNAH DITERIMA EKHNYA DIPERTEMUKANLAH NGAK PERNAH NGAK PERNAH NGAK PERNAH ISTRINYA DARI ALLAH DARI KEHENDAKNYA ALLAH AGAR MENJADY PELAJARAN UNTUK YANG LAINNYA BUKAN KENAK MEREKA INGIN MELAKUKANNYA KEINGINAN DARI MEREKA NGAK ADA TAPI MELAKUKAN KENGAK MUNGKIN SEKARAN KITA MELAKUKAN KEMAKSIATAN KENAK KEINGINAN ATAO KENAK KITA TANPA SENGAJA NGAK MUNGKIN KITA DENGAN SENGAJA MELAKUKANNYA DENGAN KEINGINAN ADA DINYAT ADA NIAT INGIN MELAKUKAN INI INGIN NIAT MELAKUKAN LAKUKAN LO BEDA DENGAN PARA NABI TADI PARA NABI TIDAK ADA KEINGINAN MENDEKATI POHON ITU TIDAK ADA KEINGINAN TIDAK ADA KEINGINAN SAMA SAKALI TIDAK ADA KEINGINAN TAPI SEAKAN-AKAN DIJALANKAN UNTUK MEMAKANNYA UNTUK MENDEKATINYA LAH ITU BEDANYA MAKANYA ITU MEREKA MAKSUM LAH APAKA DIKATAKAN DISINI APAKAH WALITU MAKSUM ADA PUN WAJIB SEPERTI PARA NABI TIDAK TIDAK WAJIB SEPERTI PARA NABI TIDAK TAPI KALO MISALNYA MAHFUD MEREKA ITU DIJAGA SEHINGGA TIDAK TERUS MENERUS MELAKUKAN DOSA Jika MEREKA MELAKUKAN KESALAH-KESALAHAN FALAYAM TANI UDALIK MAKA TIDAK TERTEGA HAL ITU DARI SIFATNYA DARI MAKUKAN MEREKA MAHFUD MEREKA ITU DIJAGA PARA WALI DIJAGA UNTUK APA TIDAK TERUS MENERUS MELAKUKAN PERBUATAN DOSA MEREKA KETIKA MELAKUKAN KESALAHAN MELAKUKAN KESALAHAN TERPELESET MEREKA ITU MENANGISI BERTAUBAT KEPADA ALLAH DAN BENAR-BENAR MENJAUH DAN MENGHINDAR DARI PERBUATAN ITU YETU MAHFUD MAHFUD ITU TERKADANG MELAKUKAN KESALAHAN TERKADANG TERPELESET DI DALAM KEMUNGKARAN KEMAKSIATAN Akan TETAPI TIDAK BERLANJUT TIDAK TERULANG BERHENTI SAAT ITU AJA WIS MARI TAPI KESALAHAN ITU MEMBUAT MEREKA SEDIH MEREKA MENANGIS MEREKA MEMOHON KEPADA ALLAH AMPUNAN SEAKAN-AKAN KESALAHAN KESALAHAN MEREKA LAKUKAN DOSA MEREKA KERJAKAN ITU TIDAK DAPET DIHAPUS DALAM BUKU CATATANNYA MEREKA MENANGIS BERTAMBAH MEREKA SEBELUMNYA SUDA MENANGIS SEBELUM MELAKUKAN KEMAKSIATAN INI TAPI SETELA MELAKUKAN KEMAKSIATAN INI MEREKA LEBIH MENANGIS MEREKA MEREKA MAHFUD KEMAKSIATAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN TIDAK AKAN TERULANG OLEI MEREKA KALA KITA KAN TAK TERULANG DAN TERULANG TOBAT TAPI ADA NIAT UNTUK MELAKUKANNYA LAGI TOBAT MELAKUKAN YA ALLAH SEAKAN-AKAN SEDIH TAPI DALAM HATINYA ATA DALAM PIKIRANNYA PUNYA NIAT KULE ULAN NGAREP ATAU SETENGAH TAHUN LAGI TAK LAKOK NOKOK INGINI TAK BUAT SEPERTI INI LH INI TAUBAT TAPI TUDU ADA KENIATAN DALAM PIKIRANNYA UNTUK MELAKUKAN DENGAN CARA LAIN TAPI KALA MEREKA NGAK PARA OLIYA SALAH NI MENYADARI KESALAHANNYA NANGIS MEREKA MELEBIH TANGISAN SEBELUMNYA DAN APAKAH ITU DILANGI NGAK AKAN NGAK AKAN TERPELESET DI LOBAN YANG YANG SAMA ITU PARA OLIYA MAKANYA MEREKA ITU ADALAH MAHFUD TERJAGA IMAM IMAM AL-JUNAIK PERNAH DITANYA APAKAH ORANG YANG ARIF BILLAH ITU BERZINA SUDAH TINGGATAN WALI ARIF BILLAH APAKAH MUNGKIN MEREKA BERZINA MENUNDUKAN KEPALANYA SEJENAK KEMUDIAN MENANGKAT KEPALANYA DAN MENJAWAB DENGAN AIYAT AL-QUR'AN WAKANA AMRULLAHI QADARAM MAGDURAH ARIF MENJADI YANG DITENTUKAN OLEH ALLAH ITU BAKAL TERJADI DARI SIAPAPUN SEKALIPUN ITU ADALAH WALINYA ALLAH KALU MENANG ITU DITENTUKAN OLEH ALLAH UNTUK DILAKUKAN OLEH SEORANG WALI MUNGKIN TERJADI TAPI JAWABAN INI DENGAN ADAP TIDAK MENUDUHKAN MEREKA LAKSUNG DENGAN PERBUATAN ITU ATAU SENANG DENGAN PERBUATAN ITU TIDAK TAPI JAWABANNY KETENTUAN ALLAH KALU SUDA DITENTUKAN DAN WAJIB DILAKUKAN OLEH YANG DITENTUKAN ITU GAK MUNGKIN MELESET GAK MUNGKIN SALAH DAN TIDAK MUNGKIN SIAPAPUN BISA MENGHINDARINYA ARTINYA APA YA KALU MEMANG DITENTUKAN ALLAH YA MUKIN TERJADI KALU TIDAK DITENTUKAN YA GAK MUNGKIN TERJADI KANA SAYIDUNA ALI BIN ALAWI KHALIK GASAM YA GUL MA ASAD JARIHAT MIN JAWARIHI IMAM ALI BIN ALAWI KHALIK GASAM BELIA BERKATA MA ASAD JARIHAT MIN JAWARIHI SATU ANGGOTA BADANKU TIDAK BERMAKSIAT KEPADA ALLAH Jadi TIDAK 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 ADA SATU PUN DARIPADA ANGGOTA BADANKU YANG BERMAKSIAT KEPADA ALLAH Ini KENAPA DIJAGA DİJAGA Bahkan SEBAGIAN SALAF BERKATA HAFID TU A'ADOI ASHAB'A MA SARAFTUHA ILLA FITOAH AKU JAGA ANGGOTA BADANKU TUJU TIDAK AKU GUNAKAN KECUALI DALAM KETAATAN MATA MULUT LISAN TELINGA TANGAN KAKI PERUT DAN KEMALUAN PERUT DAN KEMALUAN Ini TIDAK DIGUNAKAN KECUALI DI DALAM KETAATAN Jadi BENER-BENER ANGGOTA BADANNYA INI TIDAK BERGERAK KECUALI DALAM KEBAIKAN MATA DIGUNAKAN UNTUK KEBAIKAN TELINGA DIGUNAKAN UNTUK KEBAIKAN LISAN UNTUK KEBAIKAN TANGAN KAKI PERUT KEMALUAN Ini MENERIMA KEBAIKAN DIJAGA BENER-BENER DIJAGA MAKAN MEREKA MEREKA MAU MAKAN DARI SIAPA INI DIJECK DULU SUBAHAT Tidak Karena Subhat Tidak 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 muliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau makanan itu gak beres hukumnya pasti bergerak tapi kalau halal gak ada gerakan itu sehingga makan nikmat dijaga benar-benar dijaga bahkan sebagian orang soleh berkata mundu arba'ina sanatan ma khatora ala galbi maksiatan sejak 40 tahun tidak terlintas dalam pikiranku dalam hatiku kemaksiatan gak ada keinginan kemaksiatan gak ada gak ada, ingin atau rencana melakukan kemaksiatan gak ada sebenarnya 40 tahun kita coba sehari gak bisa oh no pikiran, rencana untuk melakukan kejahatan ini, kemaksiatan apalagi kalau di depannya urusannya itu masalah duit dan kelihatan duitnya oh no ya apa caranya duit ini masuk ke rekeningnya masuk ke dompetnya masuk ke tabungannya gimana caranya gak bisa satu jam gak ada hilang pikiran untuk terus yang gak kelihatan aja pikirannya bagaimana duit turun nanti disuntik di khitan disunat jadi sekian yang sekian baru dipakai itu pikirannya apalagi yang kelihatan itu yang gak kelihatan masih kabar aja nanti setiap desa mendapatkan sekian ya apa caranya dangudun itu sudah diperencanakan ini dipakai untuk ini sunatnya potongannya berapa untuk masuk ke kita ini nanti bagi-bagi ini bancaan untuk sudah dipikirkan belum turun masih omongan sudah dipikirkan disunat piro nanti dikeluarkan untuk apa itu sudah dipikirkan padahal belum pasti padahal belum pasti turun sudah rencana apalagi sudah pasti turun waduh direkap sama mereka nanti untuk god sekian nanti untuk ini sekian jadi sekiranya adalah dari uang itu terpakai oh ini god ini oh ini ini ada tapi sunatannya gak diwara sunatannya ada seakan-akan semuanya terpakai untuk masyarakat padahal sunatannya lebih gede lebih gede ini 40 tahun tidak terlintas kemaksiatan sama sekali inilah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk menghindarkan diri kita dari kemaksiatan kemungkaran sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan menghindarkan kita darinya amin amin sayyidina muhammad ya jiratan ghazal hajir bahjatul masamir wa nuzhatul arwah wal khawatir fakat ala ghuslan syi'ib amir jamaluhal mawsuf kat sabani min al-tahaa wa min al-yasin wal janib al-garabi wa tur-sinin hal-antiyasid talhisan tadarin bima ukasih wa bima u'anin lillahi ya ma'asyuqat al-jamali latifat al-aw sofi wa dalali ta'at-tofi bil-kurbi wal-wisali ala halif al-matli wa ta'awani innal hawa fi sabiqat tahakam watamma min shaknuh alaihi matam wallahu ya'lam ma'hu na'wa ma'tham wa mal khabar ya sahiqal iyani hadhal al-ghazal al-ahyaf wal-muhak muhkahal ma'al-tofuh ma'ahsan wa'ajamal ma'zal kalbi fi hawah mubal bal tulal madaw wal-wakid wal-zamani ma'adham ma'adham la'u kan'kot wa'asal ni bi'za uratin tu'hyil ma'at amini walam yukhayib bisudu di'zanni wa'ayusmiti al-husada wa'ashawani da'il huda wal-fawz wal-falahi imam ahli al-haq wa'asalahi bahrin nadaw wal-jud wa'asamahi muhammadin il-mahsusi bil-qurani walhamdulillahi rabbil alamin wa'al-hamdulillah salatin al-as'adhi mahlukatik haydina muhammadin wa'ala alihi wa'asal bi'za adada ma'lumatik wa'amidada kalimatik wa'afalan dhikrika wa'zikri l-ghafilun allahumma sali afdala salatin al-as'adhi mahlukatik sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa'asal bi'za adada ma'lumatik wa'amidada kalimatik kula ma'adhakar kawa' dhikri l-ghafilun wa'afalan dhikrika wa'asal dhikri l-ghafilun al-as'adhi mahlukatik sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa'asal adada ma'lumatik wa'amidada kalimatik kula ma'adhakar kawa' dhikri wa'afalan dhikrika wa'adhakri l-ghafilun anafakna bima'alamtana rabbi alimna aladhi yanfa'una rabbi fakihna wa'afakih ahlana wa'karabatil nana fi'idinina ma'alil kutri unsa wa'zakar rabbi wafikna wa'afikum lima taratadi kawlan wa'fi'lan karama wa'rasyuki kula halalan da'ima wa'ahilat kia ulama nahdha bilkhir wa'anukfa kula syar rabbana wa'aslih lana kula syu'un wa'akirra bi'ridha min kal'uyun wakdi anna rabbana kula tuyun kabla anta adiyana rusul manun wa'fir wa'asir anta akram man satar wa'asalatullahi ta'ashal musafa man ilal hakki da'ana wal wafa bi'kitab fi'il nasi shifa wa'ala al-ahli kirami shurafa wa'ala sahb al-masab al-guhrar allahumma ahdina bihuda kwa'jalna mimman yusar un fi'r udha kwa'la tual inna wal yansi wak kwa'la taj'al na mimman khalaf amra kawasak hanima al-wakil wala hawla wala quwata ilah bilah al-alih al-azim allahumma salli wa'asalim ala sayyidina muhammad miftah hibab bi rahmat illah adadama fi'il millah salatan wa'salaman daimain bidawa mimukillah wa'ala alih wa'al sahbih allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa'asururi wa'fi marhatika jami'a umuri allahumma ya'alim bihalati wa'amutalik ala sarairi wa'niyati ikhdi jami'a hajati wa'ufir dunubi wa'sayyati wa'tajawaj an khotiyati wa'zalati wa'taqabba jami'a hasanati wa'asamihni fi'ma madaw wa'mayati wa'atukni fi'diwani sadati wa'asruk bisabila najati fi'hayati wa'mamati allahumma inni tami'un fi'atak rahibun fi'ridak mustaslimun likadak wa'atukni min awliyaik wa'asluk bisabila hudak wa'alhikni bi'asmi'a allahumma sirli bima'yusiluni ilaik wa'ajma'ni bima'yajma'uni alaik wa'asirli minak lakmali sali'ati ma'yujib la'zulfa ladik sallallahu ala selamat menikmati 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 selamat menikmati